Pengurus cabang PMII Kota Tasikmalaya melaksanakan pembukaan untuk kegiatan pelatihan kader lanjut PKL yang keempat dengan tema PMII dalam menghadapi era globalisasi dan pembangunan nasional Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari dan bertempat di Gedung Da'wah Islamiyah Kota Tasikmalaya Hadir dalam kesempatan itu PJ Wali Kota Tasikmalaya, Cekapir Gowansa, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ipandiksan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin dan sejumlah tokoh PMII Kota Tasikmalaya PJ Wali Kota Tasikmalaya, Cekapir Gowansa dalam sambutannya berbicara tentang kemajuan teknologi Cekapir menyebut ke depan anak muda Kota Tasikmalaya harus bisa mengambil peran di kancah nasional dan internasional Sementara itu, Wakil Ketua Bidang 1 Kaderisasi, Anggi Sulistiadi mengatakan akan ada berbagai materi yang diberikan kepada peserta selama 4 hari kegiatan ini berlangsung Di sini kegiatan PKL PCPMI Kota Tasikmalaya dilaksanakan 4 hari Di mana kegiatan ini pelaksanaan normalnya itu 4 hari Yang pertama mungkin dimulai dari hari ini pembukaan sampai nanti hari Minggu Hari Minggu sampai malam jam 10 Ada keseluruhan itu 17 materi yang dipandu oleh struktur dari pengurus koordinator cabang Jawa Barat Kedepan, kata Anggi, kadar-kader PMII yang mengikuti PKL ini harus bisa lebih progresif terkait menyikapi persoalan-persoalan bangsa Kedepan, kader-kader PMII yang hari ini melaksanakan kegiatan PKL ini bisa lebih progres lagi ke depan Terkait menyikapi persoalan-persoalan bangsa, menyikapi persoalan-persoalan ekonomi Bersoalan tentang lingkungan dan hal apapun Jadi setelah kegiatan ini diharapkan kader-kader PMII ataupun yang hari ini ikuti kegiatan itu bisa kembali ke daerahnya Dengan membawa gegasan, dengan membawa perubahan Tim Liputan Kapolotipi mengabarkan Tim Liputan Kapolotipi mengabarkan